4 Kelan Besar dan beberapa paksi lainnya akhirnya berkumpul di Monumen Beladiri Manifestasi Bahkan kehadiran 4 Kelan Besar ini menyebabkan beberapa orang yang ingin mendapatkan tempat di Monumen ini terkena mental Tak terkecuali Wang Yan yang merasa bangga dengan ketakutan dari curut-curut ini Meskipun demikian Wang Tong menasihatinya untuk berlatih dengan sungguh-sungguh dan mempelajari seni Beladiri Manifestasi di Monumen ini Agar status klannya dapat disegani di wilayah ini Menyadari hal tersebut Wang Yan pun berjanji kepada Wang Tong akan membawa kehormatan klannya Jelas saja sumpah dari Wang Yan ini menyebabkan Ginsi di kejauhan tertawa sehingga menyebabkan Wang Yan sangat marah Tidak lama kemudian, Lindong yang menunggangi Xiao Yan akhirnya tiba sehingga menyebabkan keributan di tempat ini Bahkan Wang Tong merasa tidak senang dengan kehadiran Lindong Namun Wang Tong menenangkannya dan menyuruhnya fokus ketujuan mereka Martin pun memerintahkan Lindong untuk tidak membuat masalah di tempat ini Tidak lama setelah perintah dari Martin, 10 pilar monumen perlahan muncul Ini menyebabkan Lindong merasa gereget untuk menuduki salah satu pilar itu Meskipun demikian, Martin menjelaskan bahwa ada sesuatu di dalam monumen itu Ia juga memerintahkan Lindong untuk mendapatkan satu tempat di monumen ini Agar dapat mengetahui rahasia di dalamnya Lin Pan kemudian memerintahkan Lin Lang Tian untuk naik ke pilar itu Bahkan aura Lin Lang Tian ini menyebabkan semua orang di monumen ini tidak ada yang berani mengganggunya Sehingga mudah baginya untuk naik ke salah satu pilar itu Karibut langsung pecah saat Lin Lang Tian menaiki pilar itu Bahkan Martin mengetahui bahwa kekuatan Lindong tidak sebanding dengannya Meskipun demikian, ia memberitahunya Jika ia mendapatkan seni bela diri manifestasi Kemungkinan ia bisa melawannya Wang Tong kemudian memerintahkan Wang Yan untuk naik ke pilar itu Namun penghinaan langsung pecah saat Wang Yan menaiki pilar Bahkan semua orang merasa tidak senang dengan kedudukan Wang Yan ini Meskipun demikian, Wang Tong tidak diam dan langsung pasang badan Ia juga menantang siapa saja yang berani melengserkan Wang Yan Tempat klan besar berhasil menaiki pilar di monumen Ini diikuti dengan Tian Tian dan Teng Le Bahkan ini juga menyebabkan Lindong tidak sabar dan berniat menaikinya Namun ia tiba-tiba dihendikan oleh Wang Tong Wang Tong pun merasa bahwa Lindong tidak cocok untuk mendapatkan tempat di monumen ini Sehingga ia menyuruh Lindong untuk menyikir dan pergi dari tempat ini Lindong pun menolak perintah dari Wang Tong Ia juga merasa bahwa setiap orang berhak mendapatkan tempat di monumen ini Bahkan ia menyendir Wang Yan yang berhasil naik di pilar itu berkat bantuan orang dalam Jelas saja, sindiran Lindong ini membuat Wang Tong sangat marah Dan... Pengginaan lagi-lagi mulai pecah setelah Lindong berhasil mengimbangi kekuatan Wang Tong Bahkan ini menyebabkan Wang Tong sangat marah dan memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang Lindong Untungnya, Xiao Yan tiba-tiba datang di saat yang tepat Bahkan Lindong tiba-tiba mengeluarkan boneka simbol tingkat tinggi dan memerintahkannya untuk menyerang Wang Tong Setelah menyingkirkan Wang Tong, Lindong kemudian menyimpan boneka simbol tingkat tinggi dan langsung naik ke pilar monumen Bahkan kian-kian segera memberinya selamat Namun tidak dengan Wang Yan yang meremeikannya Karena menggunakan kekuatan boneka simbol Hal ini pula yang membuat Lindong emosi dan berniat menggampar muncungnya Setelah 10 pilar monumen terisi penuh Cahaya kuning pelan muncul di monumen belah diri manifestasi Dan segera 9 praktisi duduk bersila dan mengeluarkan kekuatan Yuan mereka Tak terkecuali Lindong yang kemudian mengikuti ritual ini Lindong tiba-tiba dibawa ke dimensi lain Ini membuatnya merasa bingung dan bertanya-tanya tempat apa ini Namun Martin kemudian muncul dan menjelaskan Bahwa tempat ini merupakan ruang seni belah diri monumen manifestasi Yang dimana semua harta yang ada di tempat ini merupakan warisan sekte kuno Menyadari hal tersebut Lindong kemudian bergegas mencari seni belah diri manifestasi Ia kemudian mengecek semua harta yang ada di tempat ini Namun ia tak menemukan sedikitpun seni belah diri manifestasi Sehingga menyebabkannya merasa lelah Namun tidak lama kemudian Martin tiba-tiba melihat bola cahaya kuning dan mengajaknya untuk mengejarnya Lindong pun merasa bingung dan bertanya kepada Martin tentang bola cahaya ini Menyadari hal tersebut Martin menjelaskan bahwa bola cahaya ini merupakan jiwa monumen Yang dimana jika mereka berhasil mendapatkannya Kemungkinan bola cahaya itu akan memberitahu lokasi seni belah diri manifestasi berada Lindong dan Martin terus mengejar bola cahaya itu sampai ke bawah Dan saat mereka mendapatkan bola cahaya itu Bola cahaya itu berubah menjadi bocil perempuan Kita sebut aja si kecil Si kecil pun sangat ketakutan saat ditangkap Lindong Ini diikuti dengan perubahan suasana di tempat ini yang tiba-tiba mencekam Bahkan Lindong sangat heran dengan perubahan ini yang tiba-tiba terjadi Meskipun demikian Martin menjelaskan Bahwa ini merupakan memori kelam monumen ini Dan memerintahkannya untuk lari Lindong pun terus melindungi si kecil dengan segenap jiwa dan raganya Ia bahkan rela diserang bertubi-tubi oleh para makhluk merah ini Namun saat ia merasa pasrah dengan keadaan ini Simbol jiwa takdiridahinya bersinar Diikuti dengan kemunculan hemo yang mensterilkan tempat ini Si kecil pun sangat senang dengan kemunculan hemo yang ternyata adalah gurunya Ia bahkan bertanya kepada gurunya itu Apakah pemuda tampan ini calon pewaris anda Dan tentu saja hemo pun menganggu Ia bahkan menyuruhnya untuk menuntun mereka Tidak lama kemudian Lindong yang merasa bingung hendak bertanya kepada hemo Namun hemo tiba-tiba menghilang dan memerintahkannya untuk mengikuti si kecil Si kecil pun menyuruh Lindong dan Martin untuk menggandeng tangannya Namun Martin tiba-tiba sangat marah karena disebut tikus oleh si kecil Meskipun demikian si kecil baik aja dan langsung menggandengnya Mereka pun dibawa ke ruang seni bela diri manifestasi Bahkan ruangan ini membuat Lindong merasa kagum Sehingga ia meminta izin kepada si kecil untuk mempelajari Salah satu teknik seni bela diri di tempat ini Menyadari hal tersebut Si kecil menolaknya Meskipun demikian Ia tak serta-merta menolaknya Karena ia tahu bahwa Lindong merupakan pewaris gurunya Ia menunjuk portal di depannya Dan memerintahkannya untuk berlatih di sana Setelah memasuki portal itu Lindong merasa kagum saat ia melihat jari pengurung Kehancuran besar surgawi di depannya Jadi bagaimanakah kelanjutan cerita Lindong yang sangat nanggung ini ya Hmm kita tunggu aja di season selanjutnya Bye bye